yo momen welcome back to game project 92 kali ini kita akan review salah satu game yang menurut gue seru banget jadi untuk temanya kita melenceng sedikit ya dari tema game game racing kita seru seruan aja untuk kali ini nama gamenya itu stemble guy cuy jadi disini kayak kita urus ngelewatin obstacle atau rintangan gitu dan ini game online cuy tapi dari segi grafis ini oke banget lucu gitu kayak kartun-kartun gitu tapi kartunya 3D dan untuk satu roomnya itu kita di random aja kita nggak bisa buat room nggak bisa chat juga paling cuma emote aja cuy satu room itu 32 member ya 32 orang gitu cuy tapi uniknya game ini tuh cuma satu pemenang jadi kita susah banget nih gua udah main udah mulai lumayan lama ini main game ini dan sampai sekarang gua belum pernah menang cuy kacau juga nih game bikin geregetan deh pokoknya Oke kita mulai aja langsung Oke kita lewati pakai trampolin disini untuk skinnya gua pakai skin cowboy mungkin kalau yang udah lama skinnya keren-kerennya jadi di sini nggak usah harus kita beli koin atau beli mata uang ya kalau buat dapetin skin karena ini gampang banget ini sih oke banget developer gamenya nggak pelit gitu ngasih skin buat yang free player kayak kita nah disini tuh serunya kayak gini nih keselnya tuh kayak gini cuy jiran udah mau nyampe aja ada jaring tangannya ini ala-ala benteng Takeshi nih atau Ninja Warrior tapi kalau Ninja Warrior kan masing-masing kan Oke kita lolos ke babak berikutnya jadi disini kalau nggak salah tuh ada beberapa bubuk ya ada tiga babak jadi 32 terus kita di eliminasi itu 16 yang babak pertama ini 16 ya tadi kan kita awal-awal tuh 32 disini 16 terus babak selanjutnya itu 8 dan untuk finalnya itu yang menang cuma satu cuy jadi nggak ada juara dua juara tiga ini sih ini banget untuk developer gamenya pokoknya sebenarnya juara itu cuma satu nggak ada dua dan tiga dua dan tiga itu hanya untuk pecundang cuy Oke nih ya ampun kena cuy Oke jadi kita berhasil untuk stek satu yang babak pertama nih Hai nah ini sisa 15 sih bukannya 16 mungkin ada yang live ya live room kita nggak tahu gitu dan untuk arenanya sendiri sini banyak banget arenanya gue juga belum mainin semua karena emang kita nggak bisa buat milih arenanya cuy jadi bener-bener random aja ini dari pemainnya random sama pemilihan arenanya tuh random cuy mungkin kalian kalau yang main ginian ya mudah-mudahan bisa ketemu ketemu eh kalau ketemu kalian screenshot aja bisa kirim ke IG atau Facebook gua nanti kita bisa main bareng cuy kita seru-seruan aja main ginian ini sih buat ngilangin stress tapi kalau mainnya diseriusin kan bikin stress juga sih Oke dikit lagi finish kok kita masih apa nih sama polisi nih polisi India nih pavijai aduh mbak-mbak nah ini skin bawaannya cuy yang skin bawaan paling pertama tuh yang mbak-mbak tadi sama yang pake topi cuy yang hijau itu nah disini skinnya lucu-lucu eh ada tentara ada nakpang ini juga ada apa namanya penyihir ada suster ngesot wah jatuh mbak suster oke nih ada anak imo anak imo apakah berhasil nih ya jatuh dia ada pelaut juga cuy kostumnya lucu-lucu eh gue juga baru cuma beberapa kostum aja gue yang punya enggak banyak Oke untuk final kita disini final steak mudah-mudahan aja ya ampun ini agak susah cuy untuk arenanya sendiri tuh punya kesulitan masing-masing ya ini kayak gini kita di luar angkasa biasa nih jadi untuk gravitasinya juga beda cuy kalau kita lompat disini di arena ini sama di arena lain nih kalau kalian mainin feel rasa gravitasinya pengaruh banget cuy nah disini padahal gue lompat biasa nih tapi bisa ngambang jauh gitu beda sama di arena biasa cuy tapi asik banget ini menurut gue jadi enggak monoton nih tiap arena tuh punya tingkat kesulitan punya feelnya juga jadi enggak bikin monoton kita main itu-itu aja cuy aduh si abang ganggu abang ini game online ya nggak bisa offline mungkin untuk ukurannya gua lupa ukurannya tuh cuma berapa ratus MB 100 MB-an kalau nggak salah Hai mungkin kalian langsung download aja cuy karena ini game lucu seru oke ya awas awas nyampe ya Jadi kalau kalian lompat itu sekali terus kalian kalau lagi lompat kalian yang pencet lagi tuh nanti dia akan model kayak terbang gitu cuy nah ini kita udah ada di planet Saturnus nih Saturnus apa planet apa yang ada cincin kayak gini Oke guys kita kalah kita kalah tentara ampun deh itu mukanya loreng-loreng Oke kita coba sekali lagi ya kalau dari segi game ini bener-bener game menurut gua karena ini sangat menghibur cuy kita ganti aja skin ini kita pakai skin penyelam nah disini ada emote-emote juga cuy kita bisa ganti untuk warna kulitnya juga jadi bukan cuma custom customnya aja jadi untuk warna kulit terus emoji animasi juga ini masih masih banyak yang bisa kita ganti-ganti ini gua udah berapa puluh kali men ini sampai sekarang belum pernah juara cuy nih kalau kalian yang udah tahu triknya karena di setiap arena tuh ada triknya sebenarnya ada jalan-jalan bukan jalan pintas ya nggak ada jalan pintas karena tujuannya tuh cuma satu sampai ujung aja cuma nggak ada jalan kentitas yang ada tuh trik buat ngelewatin si obstacle atau rintangannya cuy nah ini salah satu arena favorit gua nih karena ini agak mudah kita bisa meluncur aja disini house jadi itu kalau kena gitu tuh kayak kita ke bambi-bambi gitu ya nah ini kan salju nih ini juga seru ini dicin kalau kita jalan tuh nggak langsung nge-drip gitu langkah kaki kita nah ini kita juga kayak apa ya kayak slip-slip gitulah jadi yang gue bilang tadi untuk tiap arena ini punya tingkat kesulitan tersendiri bagus banget untuk game developernya gua cumin jempol dan untuk game ini gua sangat rekomendasiin buat kalian nih kalau di PS4 atau di PC ada humanium flat out ini mirip-mirip terus satu lagi apa gitu yang mirip yang tema game itu mirip juga gini cuy Oke apakah kita berhasil terlewat trampolin Yes untuk step 1 kita lolos lagi cuy nah ini ada bapak petani dia merosot apakah berhasil merosot terus yes ya sayangnya udah nggak masuk cuy padahal udah tinggal masuk garis ini saja tapi kuotanya terbatas next next kita lanjut dapet di arena mana lagi nih floor flip itu lumayan susah nih yang di kubusnya cuy kalau disini yang susah oke kita start aja kalau untuk arena sebenarnya kanan kiri sama aja jalurnya jadi nggak dibedain yang dibedain cuma timing kitanya aja cuy nah ini yang gua bilang susah nih arena ini disini cuy di kubus ini cuy oke nah ini karena muternya tuh kita harus ngapalin dia timing puterannya cuy yah yah grandobu saja kenapa lu oke kita coba lagi yes yes lolos lolos yes kita berhasil cuy nah itu yang susah disitu aja ya jadi kalau kalian nggak bisa lewatin situ ya mudah-mudahan sampai finish tuh udah gampang-gampang aja cuy sampai sini cuy nah ini kita tinggal nungguin temennya aja nih mungkin yang sebelah naik nih nggak usah buru-buru karena untuk sampai sini tuh lumayan yang susah cuy nah kita sampai pertama oke ini ada apa nih ada tentara dan membak ada anak-anak pakai topi ini ngapain pada nyampe dulu tapi nggak bisa loncat ayo Bapak ayo Bapak tentara ayo masa jangan ditengah lah nggak bisa di tengah dia mah nungguin di tengah ya lucu nah kan ayo ini tentara dari tadi dua cuy tentara dari tadi dua nih nggak mau kerjasama nggak lolos dua-duanya parah ini harus pakai logika juga ya main ginian jadi kalau kalian model kayak flip tadi itu di tengah ya nggak mungkin lolos cuy oke jadi untuk untuk terakhir nih untuk stack terakhir kita langsung review aja untuk arenanya di sini ada naik turun kayak gini kenapa gua nggak bisa kayak gini doang cuy aduh aduh wah parah kepentok mulu anjir apa kita lolos ya aduh kepentok aduh ampun deh udah ada yang sampai depan loh aduh galah lagi lah ini man aduh 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 gagal lagi cuy kita cuy so jadi sekian untuk review kali ini jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu buat yang belum agar kalian tidak ketinggalan untuk review selanjutnya cuy so terima kasih sudah menonton see you next to video cuy